Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema yang harus kamu lakukan ketika kamu tidak bisa melupakan mantan agar mantan kembali bersamamu selamanya Jadi yang terbesar ya Beban di dalam perpisahan itu adalah saat orang tidak bisa melupakan orang yang ia cintai Sementara orang yang ia cintai sudah melupakan dia Dia tidak bisa mencintai orang lain Tidak bisa membuka hatinya untuk orang lain Sementara orang yang ia cintai Sudah memiliki pasangan yang baru Sudah memiliki pengganti Bahkan ketika masih bersama dia Dia sudah memilih orang ketiga Untuk menjadi tambatan hati berikutnya Nah, ketika kita tidak bisa Melupakan orang yang begitu kita cintai Seseorang yang kepadanya Kita telah meletakkan harapan Impian untuk menua bersama Tapi ternyata dia mengkhianati kita Setiap hari Setiap malam Waktu-waktu kita Kita lewati Dengan memikirkan dia Dengan melihat Berbagai foto-foto Video-video kenangan bersama dia Melihat benda-benda Barang-barang Yang pernah dia berikan Yang punya kenangan Selalu rindu Bahkan tidak ada satu malam pun Yang kita lewati Tanpa membayangkan dia Sebelum kita terlelap Dengan harapan Kita akan berjumpa dia Setidaknya di dalam mimpi Untuk mengobati rasa rindu Rasa kangen kita kepada dia Sekarang apa Yang harus kita lakukan Sementara kita merasa ya Keinginan untuk melupakan dia Itu ada Keinginan untuk membuka hati Bagi orang lain Itu juga ada Tetapi mau bagaimana lagi Kenangan Bayangan Tentang dia Selalu datang Apalagi ketika kita Sedang sendirian Nah Apa yang harus kita lakukan sekarang Sebelum kita bahas Lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan Lonceng notifikasi Agar Anda selalu Mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu Bisa berdoa Bersama-sama ya Jadi apa yang harus Dan bisa kita lakukan Nah Ketika kita Membayangkan mantan Terkenang mantan Atau Bayangan mantan itu Datang dengan sendirinya Kita sudah berusaha Untuk tidak memikirkan dia Tetapi bayangan itu Datang dengan sendirinya Maka apa yang harus Kita lakukan Karena semakin Kita berusaha Untuk melupakannya Seperti yang kita rasakan Semakin Banyak pula Kita Ingat Dan rindu Kepada dia Sehingga memang Ketika kita berusaha Melawan Kenangan-kenangan itu Berusaha Menghapus Kenangan-kenangan itu Kita merasa Apa yang kita lakukan Menjadi Sia-sia Karena tadi Semakin besar Usaha kita Untuk Melupakan dia Semakin sering pula Kita Teringat Kepada dia Nah Sekarang Sekarang Kalau memang Kondisinya demikian Kenangan Bersama mantan Bayangan-bayangan Yang datang Dengan sendirinya itu Tidak usah Kita lawan Tidak usah Kita coba Untuk menghapusnya Tetapi Bagaimana caranya Kita mulai Belajar Membayangkan Sesuatu Yang baik Yang akan Terjadi Di masa Yang akan Datang Nanti Sesuatu Yang menjadi Masa depan Kita dan Mantan Karena Insyaallah Apa yang Orang Fikirkan Itulah Yang akan Terjadi Di kemudian Hari Tentu dengan Izin dan Pertolongan Allah Karena itu Kita diperintahkan Kalau Membayangkan Sesuatu Maka Bayangkan Yang baik Karena Apa yang Kita Bayangkan Itu Sesungguhnya Adalah Doa Ya Jadi ketika Kita berdoa Dengan lisan Kita Doa Kita Memancar Ke alam Semesta Diaminkan Oleh para Malaikat Doa Kita Naik Ke langit Kita Berdoa Dengan Hati Dengan Batin Kita Hati Atau Batin Kita Memancarkan Doa Itu Ke alam Semesta Doa Itu Naik Ke langit Diaminkan Oleh para Malaikat Ya Begitu Juga Ketika Fikiran Kita Ya Memikirkan Sesuatu Maka Apa Yang kita Fikirkan Itu Memancar Ke alam Semesta Naik Ke langit Diaminkan Oleh Para Malaikat Kemudian Allah Kabulkan Apa Yang kita Fikirkan Maka Itulah Yang akan Terjadi Di Kemudian Hari Karena Itu Kita Diperintahkan Untuk Membayangkan Yang Baik-baik Yang Indah-indah Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Ya Di Dalam Sebuah Hadis Kita Diajarkan Ketika Kalian Berangan Perbanyaklah Karena Sejatinya Dia Sedang Meminta Kepada Robnya Allah Azza Wajalla Ya Sehingga Ketika Kita Tidak Bisa Melupakan Mantan Oke Nah Sekarang Kita Bayangkan Bahwa Kita Akan Menikah Dengan Mantan Kita Bersama Hingga Tua Dengan Mantan Punya Anak Cucu Keturunan Bersama Mantan Maka Apa Yang Kita Fikirkan Itu Insya Allah Akan Terjadi Di Kemudian Hari Demikian Semoga Bermanfaat Allahu Alam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq